Pemirsa sepeda ontel, salah satu warga perubahan perbata berlian milik Nenek Samsia, dicuri maling. Aksi puncuran ini baru diketahui menjelang pagi hari saat pemilik sepeda ingin menggunakan sepedanya. Aksi puncuran ini berhasil terekam CCTV milik warga sekitar. Beginilah detik-detik video rekaman CCTV milik warga sekitar perubahan perbata berlian. Terlihat seorang pemuda mendarmandir di sekitar rumah Nenek Samsia. Saat situasi aban, pencuri langsung membawa kabur suatu unit sepeda ontel milik Nenek Samsia. Aksi pencurian tersebut baru diketahui pada pagi hari. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap. Kehilangan sepeda ya? Iya, kehilangan sepeda aku nih. Jam berapa, Nek, kalau kita baru tahu? Aku jam 11 itu masih menengok depan, masih ada sepeda itu. Dari jam 11 sampai ke bawah itu letak jam berapa-jam berapa gitu. Subuh lah, pas subuh lah gitu, tengok tadi lagi. Iya, mungkin itulah mungkin. Sepeda aku itu ketahuan lah. Panggangnya ini dua sepeda. Sepeda jaman dulu, sepeda kuat. Berarti memang itu untuk keseharian kita lah Nek ya? Iya, aku belanja, keluar hari-hari belanja. Berarti mungkin harapannya gimana Nek? Harapan aku, harapan dapat itulah. Tidak bergerak lagi. Aku nampusis mas tadi itu, nangkap kaki aku ini sakit, menampusis. Alep, belum balik sekolah, sepeda ada-ada balik. Lepas bayang subuh tadi tuh. Tengok ada-ada lagi, Nek ya? Ada lagi sepeda. Nah, aku tidak ada, jadi bawa ubat aku. Berarti baru inilah dikenaik kita. Biasanya aman lah, Nek ya? Aman lah, pernah aku tinggal ke Jambiar. Berarti dia taruh luar lah ya? Luar lah. Pergi ke Jambiar itu dua hari rumahnya. Tidak ada lah ya? Tidak ada lah. Tidak ada sepeda aku tuh, tidak ada. Sementara salah satu warga perumahan, Iwan mengatakan, di hari yang sama, kejadian serupa juga terjadi. Di mana satu unit sepeda lipat milik salah satu dokter di perumahan tersebut juga turut hilang. Bahkan diakui Iwan, di perumahan permata berlian, memang rawan maling. Meski kerap diadakan ronda malam, namun pencurian masih kerap terjadi. Sepeda itu dalam satu malam itu dua, cuman tak ada. Dua ya? Cuman ada dapat berita, seminggu yang lalu ada juga di blok B katanya. Sepeda juga, cuman dia tak ada kabar kan sama kita. Berarti di tahun ini sangat rawan juga lah, seminggu nih ya? Sepeda ya? Ya, tetap kita harus antisipasi lah nih. Biasanya Bang, di sini daerah permata berlian rumah ini memang sering rawan kehilangan atau yang pencurian apa sih? Tidak bang kalau kita... Kalau yang sekarang ini kan kehilangan lah. Kalau kemarin iya, waktu yang kemarin ada itu congkilan rumah. Congkilan rumah ya? Tapi kalau dalam tahun ini sepeda wang ya banyak? Sepeda. Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan.